Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Kak Rumi Kak Rami, Kak Rami Sekolah Minggu Di sini ada Kak Eliem Terus ada Kak Radia Dan ada Kak Nita dan ada Kak Mawar Sebelum memulai Padahal Sekolah Minggu pada Pertiari ini, mari kita bersama-sama Menyirikan lagu Alku Besar Intro Alamu Besar Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang diciptakannya Oh-oh, Allah ku Besar, kuatkan berpasang, gara yang mustahil baginya Oh-oh Alamu Besar, kuatkan berpasang, gara yang mustahil baginya Oh-oh Alamu Besar, kuatkan berpasang, gara yang mustahil baginya Oh-oh Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang diciptakannya Oh-oh Alamu Besar, kuatkan berpasang, gara yang mustahil baginya Oh-oh Sebelum melanjutkan ibadah, mari kita bersatu di dalam doa Bapak di dalam surga, sebentar lagi kami akan beribadah Kiranya tangan kakasamu, saling merupakan kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Di dalam tangan kakasamu, kami berdoa jam 10 hari, amin Oke kak Dede, jadi bagian selanjutnya adalah Tuhan Yesus di tengah kita sebelumnya Mari kita bagi berdiri Tuhan Yesus di tengah kita Tuhan Yesus di tengah kita Terima kasih. 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 Tuhan Yesus menampakkan diri masih berlanjut nih adik-adik. Nah, kira-kira Tuhan Yesus mau menunjukkan kepada siapa ya? Nah, sebelum mendengarkan cerita sekolah minggu hari ini, kita mau satu di dalam doa dulu ya. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih. 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 Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka Kemudian sebagian dari para murid berpikir Kenapa Tuhan Yesus bisa hadir di tempat pintu Sedangkan pintu-pintu sudah ditutup rapat Nah adik-adik itulah kehebatnya Tuhan kita Setelah dia bangun gilid Dia tidak dibatasi oleh uang dan pintu Lalu datanglah Yesus berpundi di antara mereka dan mereka Jamai sejahtera bagi kami Sedangkan berkata dengan dia adik-adik Yesus menunjukkan tengahnya Disitu ada bekas lupa mumpah pun ya Kemudian disunjukkan buka di lambungnya Kira-kira reaksi murid-murid Tuhan Yesus gimana ya Apakah mereka takut? Apakah mereka tak kejut? Apakah mereka gembira? Ya betul sekali Mereka sangat gembira Dan juga mereka sangat bersuka cita Karena janji Tuhan bahwa setelah ia mati Ia akan bangkit kembali Itu benar-benar terjadi Nah sesudah itu adik-adik Tuhan Yesus kembali Memberkati mereka dengan berkata Damai sejahtera bagi kamu Seperti Bapak telah mengutus aku Demikian juga sekarang Aku mengutus kamu Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera kepada para murid Supaya para murid dapat diutus Keseluruh suku bangsa Di seluruh dunia Nah adik-adik Mereka menceritakan Tuhan Yesus Dengan penuh semangat Dan juga dengan sukacita Nah sehingga saat ini Kita boleh mengenal Tuhan Yesus Tidak hanya itu pesan Tuhan Yesus kepada para murid Tetapi Tuhan Yesus berkata Terimalah roh kudus Jikalau kamu mengampuni dosa orang Maka dosanya akan diampuni Tetapi jikalau kamu menyatakan dosanya masih ada Maka dosanya tetap ada Nah adik-adik Kita harus melakukan perintah Tuhan Di pesan Tuhan yang terakhir ini juga Bahwa kita harus saling mengasihi Kita harus saling mengampuni Contohnya ketika ada teman adik-adik Yang melakukan kesalahan Nah sebaliknya Kita jangan membalas Kesalahan itu Tetapi harus Memaafkannya Nah adik-adik Inilah pesan Tuhan yang boleh Kak Dina sampaikan hari ini Nah mari kita tutup Cerita sekolah Pada hari ini Dengan bentuk apa Ini kita berdoa Bapak di dalam surga Sungguh kamu cakap syukur Tuhan Untuk segala penyataan dan kasih Tuhan Di dalam siap kehidupan kami Terima kasih Karena hari ini Tuhan memberikan Memu-firman yang sungguh indah kepada kami Mengajarkan kami Untuk kami saling mengasihi Untuk kami saling memaafkan Kesalahan satu dengan yang lain Ketika ada teman kami Yang melakukan kesalahan Biarlah kami Tidak membalas Kesalahan itu Tetapi kami Boleh mengampuni Mereka Terima kasih Tuhan Khusus Mampukan kami Melakukan firman Ini di dalam Siap kehidupan kami Hanya di dalam Nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami sudah berdoa Dan berdoa Nah adik-adik Demikian cerita Sekolah Minggu hari ini Nah Jangan lupa ya Kita boleh saling memaafkan Kita boleh saling mengampuni Dan jangan Membalas Kesalahan orang lain Sampai jumpa Selamat hari Minggu Selanjutnya adik-adik Mari kita Memberikan sedikit Dari persebahan kita Untuk wilayah Benjasari Kalian bisa Mengumpulkannya Di Kak Hina Atau Kak Kofni Sedangkan untuk wilayah Salih Putih Kalian bisa Mengumpulkannya Ke Kak Louis Nah Mari kita Pujikan Bawa persebahan Bawa persebahan Bawa persebahan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton